Padang Masyar terhampar luas, panas garang, tidak ada tempat duduk, hamparan Padang Masyar waktu itu putih kata Rasulullah, pasir yang putih, lurus, datar, luasnya tidak seperti tidak ada ujungan, tidak ada tepi, manusia bingung nak buat apa. Lalu, dalam waktu yang tidak jelas, bukan sehari dua apa, dipanggang oleh terik matahari bukan sehari dua, bukan semalam dua malam karena tidak ada malam, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sampai ribuan tahun, di Padang Masyar tidak jelas mau buat apa. Akhirnya manusia panik, seluruh jin dan setan panik, mereka meminta dengan penuh harap apa yang mesti kita buat. Seluruh manusia berkata, bagaimana kalau kita datang pada nenek moyang kita, Adam AS, kita minta agar dia mendoakan acara Padang Masyar dimulai. Datanglah manusia yang ada kepada Nabi Adam, wahai Atuk moyang kami, wahai Adam, sudah lama kami di Padang Masyar, tak jelas dan tak tahu apa yang akan berlaku dan terjadi, tolong doakan kepada Allah, Rabbul Alamin, agar acara dimulai. Adam berkata, bagaimana saya akan mendoakan untuk kalian kepada Allah, saya sendiri pun hari ini entah selamat, entah tidak. Dulu saya dilarang oleh Allah, agar jangan mendekati pohon di dalam surga, ternyata malah saya makan buahnya. Hari ini saya selamat atau tidak, Pak Wallahi, demi Allah, Bapak Ibu, saat itu tidak ada orang yang berpikir tentang amal solehnya dulu, sudah tidak ada. Orang hanya mengingat dosanya saja, setiap orang hanya ingat dosanya saja. Orang lupa kalau dia dulu pernah haji, orang lupa kalau dia dulu pernah sholat, dia pernah puasa, lupa yang dia ingat hanya dosanya saja. Adam berkata, maaf, saya tidak bisa mengapa-apa, tidak bisa membantu kalian, tidak bisa mendoakan kalian. Oh, nafsi, wah, nafsi, wahai jiwaku, wahai diriku, maksudnya saya ini selamat atau tidak, wahai diriku, wahai diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim, dia adalah Khalilullah, dia adalah teman Allah, mintakan agar dia yang berdoa kepada Allah. Semoga acara di Padang Mahsyar dimulai, manusia pun berbondong-bondong meninggalkan Adam, menuju mencari Ibrahim. Saat berjumpa dengan Ibrahim, mereka memohon dengan permohonan yang sama, sama jawaban Ibrahim. Dulu di dunia, saya telah berdusta sebanyak tiga kali. Hari ini saya tak tahu, lidah yang telah berdusta ini ketika berdoa, Allah dengarkan atau tidak, jangan-jangan saya pun tidak selamat. Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian apa-apa, saya tidak bisa. Dia berdusta tiga kali, pada Rasulullah mengatakan, dusta Ibrahim waktu di dunia dulu hak, dusta yang benar. Tetapi Ibrahim menyulitkan, menganggap itu sulit buat dirinya nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita yang betul-betul berdusta di atas kebatilan? Sementara Ibrahim berdusta di atas kebenaran, dia rusuh dan gelisah tentang dirinya. Pergilah kalian kepada Musa, dia adalah kalimullah, minta kepadanya. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia, agar dia yang berdoa kepada Allah, acara ini segera dimulai. Ketika manusia mulai meninggalkan Ibrahim, kata Rasulullah, Ibrahim berkata, manusia sampai berjumpa akhirnya dengan Musa setelah pencarian yang lama. Setelah berjumpa, wahai Musa, bla 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 bla, Musa berkata, aku dulu di dunia membunuh orang, hari ini aku selamat atau tidak? Minta maaf, saya tidak bisa membantu kalian berdoa kepada Allah untuk kalian. Hari ini saya entah selamat, entah tidak. Pergilah kalian. Kepada Isa, dia adalah ruhullah. Orang yang tidak pernah buat salah, orang yang tidak pernah buat dosa. Isa, pergilah kalian kepadanya. Maka manusia pun mencari di mana Isa. Seluruh manusia menyebar mencari di mana Isa. Saat Isa ditemukan, mereka langsung memohon. Lagi-lagi, jawaban Isa adalah minta maaf. Bukan memenang saya pada hari ini untuk menolong kalian agar acara pada masyarakat dimulai. Lalu, kaum muslimin, pergilah kalian kepada Habibullah. Minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya acara dimulai. Manusia pun datang berbondong-bondong, ketemu dengan Nabi Muhammad. Mereka memohon, Apa kata Nabi Muhammad? Saya orangnya. Saya orangnya pada hari ini diberi wewenang untuk menolong kalian. Maka kata Rasulullah, Saya pun sujud dengan sujud yang lama. Sujud yang dalam dan panjang. Akhirnya Allah berkata, Hai Muhammad, Angkatlah kepalamu. Utarakan apa yang engkau mau. Permintaanmu pasti dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepala dan berdoa, Ya Allah, Telah lama kami di Padang Mahsyar. Sesungguhnya, Hamba-hambamu ini, Sudah patut dan pantas untuk mulai diurus. Ya Rab, mulailah acara Padang Mahsyar. Allah pun mengabulkan berkat doa Nabi Muhammad, Acara Padang Mahsyar dimulai. Bagaimana tandanya, Awan datang, Lalu awan itu bersibah. Malaikat turun bersaf-saf dari langit. Wajah al-malaku wal-malaku, Dan para malaikat datang soffa, Dalam keadaan bersaf-saf. Seluruh mereka diam mulut mereka terkunci. Sementara mereka bagikan raksasa-raksasa yang sangat perkasa di hadapan jin dan manusia yang ada di hamparan Padang Mahsyar. Malaikat berbaris-baris bala tentara Allah yang perkasa-perkasa. Diam seperti ketakutan. Pucat tegang. Malaikat saja tegang. Ketika acara dimulai, Seluruh manusia mulai tertunduk ketakutan khususnya orang kafir. Ternyata apa yang dijanjikan Allah dulu ternyata benar. Akhirat ada. Ternyata benar. Padang Mahsyar ada. Dan ini acara mulai. Akan dimulai. Kaum muslimin yang kami muliakan. Berbagai macam keadaan manusia. Di pemandangan Padang Mahsyar. Kalaulah kita ada waktu. Inginnya saya bercerita tentang dahsyatnya Padang Mahsyar. Tapi waktu kita bukan untuk membahas itu sekarang. Rasulullah bersabda akhirnya. Yang akan masuk neraka. Sudah diputuskan siapa-siapa orang. Mereka pun digiring dengan paksa. Oleh para malaikat-malaikat yang berkaksa. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Di mata malaikat. Yang mencoba melarikan itu ibarat kutu-kutu kecil. Kemana mau lari. Disentil kembali. Ada yang diambil. Ditendang. Al-muslimin yang kami muliakan. Akhirnya mereka diseret. Lalu dibawa dan dilemparkan ke dalam neraka. Sementara orang-orang beriman dan orang monafik mengalami hisap. Mengalami hisap. Setelah proses hisap. Dinampakkan amalan mereka ditanya. Setelah itu mereka ditimbang amalannya. Setelah itu mereka digiring untuk menuju ke suatu daerah yang maha gelap. Daerah tersebut diawali oleh pintu yang maha besar. Di dalam surah Al-Hadid. Allah ceritakan. Pintu itu di bagian luarnya terang. Di bagian dalamnya gelap. Manusia disuruh masuk. Manusia disuruh masuk. Ketika mereka masuk gelap bulitah. Khusus orang yang beriman langsung bercahaya tubuhnya. Ada yang cahaya satu orang sebesar gunung besar cahaya. Langsung terang benderang. Padahal dia satu orang. Ada yang satu orang hanya sebesar bukit cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ontah cahayanya. Ada yang satu orang kata Rasulullah. Hanya sebesar tangan ini cahayanya. Ada yang satu orang hanya sebesar jari telunjuk saja cahayanya. Ada yang satu orang sebesar ruas kukunya saja cahayanya. Ibarat lampu yang kecil itu. Sebesar itu yang dia punya. Di kegelapan itu dia mengandalkan cahaya yang dia punya. Orang munafik tidak ada bercahaya sedikitpun dalam kegelapan. Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat. Menuju ke titian. Menuju ke sirok yang membentang antara padang masyar. Dengan ujung daripada ngangaan neraka jahannam. Yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah. Luasnya ngangaan. Neraka jahannam itu. Ngangaan tau sih? Lubang. Luasnya kata Rasulullah. Seandainya seluruh galaksi yang ada. Seluruh apa yang ada di alam semesta. Dimasukkan ke dalam muat. Saking besarnya pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya. Kalau ada yang terjatuh kata Rasulullah. 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas. Dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda. Orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak dipandang. Satu orang itu punya satu titian. Bukan satu titian itu bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara. Orang yang macam ini adalah dosa yang banyak dulu di dunia. Dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak. Amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah. Di atas titian itu. Dari bawah menyambar semacam. Kaya. Semacam kail dari api. Menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin. Panasnya. Hawa dan asap neraka jahatnya itu gelap. 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 Kata Rasulullah. Sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap.